selamat menikmati yang membuat tantangan buat saya pribadi yaitu tantangan makanan yang sudah lungah di sini apa yaitu balut saya tadi beli ini dua harganya sekitar 22 Pesor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini adalah balut balut berapa? 50 penuh 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 saya beli dua saya nggak tahu ada yang es ada yang gini aja aku nggak tahu nih gimana tapi ini beda tadi ada tulisannya saya coba satu-satu kemudian dikasih ini kayak garam-garam ya dan ini enggak tahu saus atau vinegar saya enggak tahu let's go mari kita coba tapi sebelum itu saya mau nyiapin tisu oke buat orang yang nanya balut nih hal apa haram untuk dimakan karena ini masih betul orang dan istilahnya janinnya nah ini belum hidup nih sebenarnya belum hidup yang udah keluar jadi bebeknya jadi aman-aman aja asalkan satu satu saat kamu biar jijik ataupun bila ingin muntah istilahnya ya nggak gitu ya Nah saya penasaran dan mau coba so let's go ini kita buka kita coba yang ini dulu ada logo tulisan esnya Oke kita coba ya Bismillahirrohmanirrohim I don't know ini katanya bukanya begini oh oh shit kita buka ya ini pasang contohnya ini pasang contohnya ini pasang contohnya terus bebek ya ini pasang contohnya ini pasang contohnya ini makannya gini aja atau bisa langsung dimakan kayak gini ini nggak ada ini sedikit creamy dan ini udah udah bener-bener nggak ada ya ininya Hai cuman hai 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 Oke ya, yang teksturnya ya. Iya, gak ada ininya. Gak ada. Kayaknya ini ada yang hitam-hitung. Kayaknya gak ada. Kayaknya kalau yang ini. Well done. Soalnya. Cukup terkas. Saya buka lagi. Ya, sepertinya saya makan ya. Kita buka paksa. Ini pemain keras. Kata ini ada. Oh, mukanya gak ada. Iya. Tapi kita pitam, kita dengar tahu. Dan keras. Saya tolong biasa. Guri enak. Oke. Mari kita coba yang ini ya. Nah, sekarang yang kedua. Kalau yang tadi, berarti yang ada tulisan S-nya. Karena saya tadi di penjualnya saya gak begitu jelas. Karena dia gak bisa bahasa Inggris juga. Dan bedanya apa. Cuman yaudah, saya pesen yang ada S-nya. Dan ini. Yang kedua ada ini. Jadi ini cuman. Gini dua. Oh, di belakangnya ada ini. Gini. Gak tahu bedanya. Cuman memang ada dua. Dua ragam ya. Ada S sama yang ini. Kita coba. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Okay. I think... It's more creamy than... I think... Get your back. hai 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 coba buka semuanya ini kayak luar biasa kita coba buka ya coba kita makan kalau ini kita pakai garam nggak ada apa-apa nggak ada apa-apa kita coba pakai ini ya apa sih saya nggak tahu kita buka dulu ini semacam cukup kita coba ke sini ya jadi teman-teman kok nggak ada bebeknya ya saya kira ada mungkin kita coba di toko yang lain jadi dari dua itu yang pertama kita coba kita coba di dalamnya nggak ada yang saya pernah lihat di youtube-youtube di dalamnya yang kedua-duanya seperti itu nah kalau yang kedua itu dia udah lebih matang itu kayak toko lebih biasa aja atau rebus biasa jadi jadi namanya jadi kita coba di lain kesempatan kita beli lagi di toko yang lain oh iya oh iya tadi saya ke sepul dan saya mau stok persediaan makanan buat di hotel sometimes kalau ada lapar saya bisa langsung makan dan saya pilih noodles mie instan atau cup mie dan kemarin saya pernah beli dan saya baca untungnya sebelum saya makan saya baca ternyata di ingredients-nya di bubuk-bubuk bukan penyedapnya ya di bubuk vegetable-nya dia ada fog-nya nah saya hari ini beli lagi tapi saya lebih selektif membaca ingredients-nya nah salah satunya adalah saya kemarin sudah makan ini one more cup ini rasa chili chili beef flavor di ingredients-nya gak ada apa mengandung fog and lard-nya ini jampung ini authentic korean spicy seafood noodle soup ini miskin miskin spicy seafood ini juga miskin creamy seafood dan ini yang menarik ini sore ini dibuatan produksi dari lakimi tapi disini ada tulisannya Indonesian style stir-fried noodles jadi begitu terkenalnya mie indomie indonesia ini sampai dibuat inspired buat mereka-mereka so kita coba nantinya oke kita coba makan mie goreng yang indonesia style stir-fried noodles ini buatan dari lakini jadi sekarang lagi di filipina dan kita coba di dalamnya saya ini bawang gorengnya ini minyaknya ini minyaknya ini minyaknya 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 ini kejap oke minyaknya kita masukkan ini kita masukkan kayak gini masukkan lagi awalnya sorry because this is mie goreng kita masukkan gini kita pecah karena ini ini let's tearing rupai panas eh eh panas eh 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 ya oke kita tutup oke 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 se oke oke selamat menikmati karena memang seharusnya enggak direbus kayak gini ya harusnya dimasakkan ini saya terbatas di hotel ini cuma bisa pakai air kepanas kayak pub mie but it's okay yang kita pengen tahu kan rasanya atau buunya seperti apa that's fine ini is mie indomie kita coba rasanya seperti apa rasanya mirip banget rasanya mirip banget sama indomie mie goreng good mirip rasanya mirip banget selamat menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.